Alhamdulillah Bang, istri saya kan kemarin Arga kita kan pas nyanyi, yaudah budget Ali sekian. Sekarang Alhamdulillah ditambahin nama I.O. Bang. Jadi saya terima kasih buat I.O. I.O. seluruh Indonesia, ya buat teman-teman semuanya doanya Alhamdulillah. Buat beli popok anak, ya anak tiga nih buat sekolah, ya saya pejuang kanker. Ya gini Bang, saya nyemangatin semua teman-teman di rumah yang berjuang melawan kanker, jangan bersedih. Bismillah, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, ya. Karena orang yang ditipukan sakit adalah orang-orang yang disayang Allah. Sakit jantung, sakit misalkan gagal ginjal, ya hemodialisa. Kanker seperti saya, ini bukan syarat kemau saya nih. Mr. Messi, I am survivor cancer, Mr. Messi. Insya Allah, you come to my country, beautiful country. I won't bring you to all Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. And you eat rendang, insya Allah. You eat gado-gado, karedok, cilok, always semuanya. Mpe-mpe, I love you Messi, please come to Indonesia. Salih, kan banyak tawaran, jalan-jalan, sekarang bukan banyak, berarti harganya udah beda dong sekarang. Alhamdulillah mbak, alhamdulillah harganya naik dikit mbak. Kalau mau nanya nanya ke istri mbak, soalnya terus kejul yang nego-nego istri. Manager istri, karena saya bingung jawabnya. Masa saya lagi nyanyi, tiba-tiba dengan WA. Bentar bang, lagi nego. Ya pokoknya, bersyukur alhamdulillah. Ya mau berapa aja kita syukuri, karena dengan bersyukur insya Allah, Allah lebihkan. Insya Allah. Alhamdulillah mbak. Alhamdulillah doa penyurusnya semuanya. Ini abis ini mau nyanyi, ini ada tiga titik nih. Ulang tahun, satu di cafe, sama di Bidakara nih. Mas Aldi, mau bikin konser nggak di sini? Nah, tiket konser Alita Air 4Play, tribute 4Play, itu juga alhamdulillah doa ibu. Doa wartawan semuanya, terima kasih ya teman-teman wartawannya. Saya awalnya nggak tahu kan, di konteks sama bengkel, bengkel SCBD. Itu kan tempat eventnya Meliguslaw, Dewa, bahkan band luar negeri juga konser di sana. Tiba-tiba mereka ngoling saya. Mas Aldi, mau bikin konser nggak di sini? Kita bikinin yuk. Mbak, nggak salah nelfon orang mbak. Mbak mau nelfon Justin Bieber kali? Segituin. Nggak-nggak, Mas Aldi, yuk kita bikin konser yuk. Yaudah kita bikin konser. Jadi, tiba-tiba dibikin poster, tiketnya 100 juta. Dibikin war juga, di pre-sale. Laku dalam waktu 1 menit. Saya kaget mbak. Itu siapa yang beli tepung usaha? Masya Allah, terima kasih ya. Doa kalian semua, doa orang tua. Nggak nyangka, tiketnya 100 juta. Berarti lebih mahal dari tiket-tiket. Martin, coldplay dong. Waw, waw. Tapi yang pasti, kita pengen bikin orang bersenim semua. Yang kalah war tiket, insya Allah, kata Pasaniaga Uno. Pasaniaga Uno, Menteri Pariwisata bilang, yang kalah war tiket, jangan bersedih. Ada coldplay, Nusantara, Aldi Tahir. I love you, wartawan. Mana suaranya? Waw. Nih, postingannya Pak, Sandiaga Uno ya. Kita lihat ya. Nih, beliau bilang nih. Beliau sebagai Menteri Pariwisata. Nih. Sandiaga Uno. Ah, Pak Sandi. Pak Sandi, nanti kalau Bang Messi datang ke Indonesia, kita bareng-bareng ya Bang Messi ya. Nah. Tuh, aneh. Instagram saya kenapa di-report ini? Oh enggak, saya posting ada video konten dari India yang masak-masak. Saya posting, eh. Nanti juga muncul lagi udah. Bismillah. Tuh, muncul lagi kok. Pak, aku mau. Hehehe. Kalau yang mau beli konser di SDBDK, target berapa pun nonton sih? Iya, udah lalu berapa juga. Alhamdulillah. Oh iya, yang mau beli tiket, insya Allah nih bisa di websitenya Alita R. Martin, konser Tribute Coldplay. Kurang lebih sampai seribu orang, tak kok gak salah. Dan ada tiket dari harga 200 ribu kok. Ya, jadi yang Nah, saya mau bikin, kan ada diunggu lagi. 100 juta dibuka lagi. Insya Allah nanti hasil penjualan tiketnya saya sumbangkan kepada Yesen Kanker Anak Indonesia. Saya kan penjualan kanker, penjualan kanker. Jadi saya mau bareng-bareng teman semua, kita mau buka CRT. Jurangan 99, Bang John LBF, semua, Pak CT, atau yang mau nonton, silahkan beli tiketnya. Insya Allah sebagian hasil. Penjualan tiket, konser, Aldi Tahir Martin, 4Play, Tribute Coldplay, tanggal 3, Juli insya Allah di bengkel. Insya Allah sebagian akan disumbangkan untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Insya Allah berkah. Nah, nih. Pasennya guno, ya. Nih, postingan beliau, nih. Iya. Sabar, ya, Bang. Udah agak beberapa hari lalu, soalnya. Nah, ini, deh. Nah, pas mukanya gue yellow itu, dibikin pas Bang Chris Martin lagi jalan-jalan ke mall ambasador. Dia lagi servis HP. Tiba-tiba ngeliat jalan kuningan. Akhirnya jadi lagu, tuh. Kuningan City alias yellow. Ya. Nah. Oke. Ada di IGN, ini, ini. Oh, iya, benar ya. Oh, iya. Oh, nge-zoom Bang Hotman. Yuk, 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 yuk. Bang Hotman mau ngajak nge-zoom nih.